POSITIF DAN OPTIMIS Firman Tuhan terambil dalam Masmur Fasal yang ke-65 ayat 11 sampai dengan ke-12 Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami memasuki tahun baru di hari pertama 1 Januari 22-3 ini Dengan meyakini bahwa Allah memberkati kami dan kami ingin belajar bersikap positif dan optimis Karena kami tidak berjalan menjalani kehidupan ini sendirian Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan positif dan optimis memulai tahun baru ini Kalau berbicara tentang positif dan itu adalah lambang tambah di dalam akunting Maka berarti masih ada saldo lebih dan bukan saldo minus Kalau optimis berarti melihat semua keadaan apapun yang terjadi di depan kita Baik yang buruk, baik yang baik, dengan segala dinamikanya Kita mempercayai bahwa kita akan sanggup untuk menjalaninya Kita sanggup menghadapinya Dan kita semua sahabat seperjalanan sanggup untuk melewatinya Maka kedua sikap ini adalah sangat penting Yaitu positif dan optimis Allah tidak pernah membiarkan saldo kehidupan kita itu mengalami kekurangan Kalau diizinkan terjadi berbagai macam hal Maka Tuhan akan memberikan dan mengembalikan apa yang menjadi hak kita Bacaan dalam Masmur Pasal 65 Adalah seringkali dipakai untuk memulai awal kehidupan di tahun baru ini Gambaran daripada kehidupan ini adalah berbicara tentang tanah yang subur Berbicara tentang air hujan yang cukup Berbicara tentang matahari yang bersinar Dan berbicara tentang tanaman dan tumbuhan yang kita tanam Ternak yang kita gembalakan itu menghasilkan pada waktunya Engkau mengairi alur bajaknya Engkau membasahinya dengan gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan hujan engkau menggemburkannya Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu Jejakmu mengeluarkan lemak Pada ayat 13 sampai ke 14 Tanah-tanah padang gurun menitik Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba Lembah-lembah berselimutkan gandum Semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi Sahabat seperjalanan Pada ayat 13 dan 14 kita bertemu Bagaimana bukit-bukit bersorak-sorai Dan bagaimana lembah-lembah bernyanyi-nyanyi Kambing domba dikatakan bernyanyi-nyanyi Bersorak-sorai Seringkali Allah memberikan gambaran Bagaimana alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Selain manusia Itu dikatakan mereka bersorak-sorai Langit menceritakan kemuliaan Allah Cakrawala memberitakan tentang kebesarannya Maka semua adalah hal-hal yang optimis Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Mari kita belajar untuk melihat seluruh alam ciptaan Yang ada di dalam dunia ini Kita masih bertemu dengan burung yang masih berkicau Kita masih bertemu dengan mawar yang masih mekar Kita masih bertemu dengan angin yang masih berhemus Kita masih bertemu dengan air yang masih mengalir Kita bertemu dengan berbagai macam hal Pelangi yang tetap selalu ada pada waktunya Kalau kemudian kita merasa hidup ini menjadi negatif dan pesimis Maka sesungguhnya kita sedang mematikan kehidupan Bukan karena keadaan yang mematikan Namun karena pikiran dan perasaan kita Yang tidak memiliki sebuah sikap yang positif Dan bagaimana menghadapi hidup ini secara positif dan optimis Sahabat seperjalanan Kalau hujan tetap ada Kita tahu hujan pun akan berhenti Kalau badai tetap ada Kita tahu badai pun juga akan tetap berhenti Kalau kesusahan itu tetap ada Dan menimpa sahabat seperjalanan Maka belajar dari pengalaman hidup sebelum Yang kita sudah lalui di tahun yang lalu Dan kehidupan sebelumnya Bagaimana sewaktu kita jatuh Kita sanggup bangkit kembali Sewaktu kita sakit Tuhan sembuhkan kembali Sewaktu kita terpuruk dan terseok-seok Tuhan angkat kembali Karena firmanya berkata Kalaupun engkau jatuh Engkau tidak akan sampai tergeletak Tuhan akan memberi kekuatan demi kekuatan Tuhan akan memberi sepasang sayap burung cat Raja Wali Agar kehidupan sahabat seperjalanan Tadkala menghadapi badai Engkau bukan terpuruk ke bawah Namun engkau akan terbang semakin tinggi Sahabat seperjalanan Iman bukanlah halusinasi Iman bukanlah sebuah keyakinan kosong Yang hanya berdiri sendiri sebagai sebuah keyakinan Namun tidak pernah terbukti Iman adalah sebuah keyakinan Kepada Allah yang akan membuktikan janjinya Kepada Allah yang akan membuktikan kasih setiap Pemeliharanya Kepada Allah yang tidak pernah mengangkat Dan mencabut kembali perkataannya Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Itu kebenaran firman Allah Dalam Masmur 2.3 Pada saat engkau melewati lembah kekelaman sekalipun Aku ada di sana Gadaku dan tongkatku Itulah yang akan menghibur dirimu Tuhan akan membawa engkau bukan ke padang yang kering Namun ke padang rumput yang hijau Tuhan akan membawa engkau bukan ke sungai yang tanpa air Namun sungai yang selalu mengalir Dalam Masmur 1 dikatakan Engkau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Yang tidak pernah layu daunnya Dan apa saja yang engkau perbuat akan berhasil Itu kebenaran firman Allah Keberhasilan tidak identik dengan tanpa masalah Sebuah kemenangan tidak identik dengan tanpa peperangan Setiap kemenangan itu harus melewati peperangan Dalam kehidupan ini Sahabat seperjalanan mari kita tegak berdiri Karena waktu engkau tegak berdiri menjalani kehidupan ini Engkau tidak berjalan sendiri Ada Allah yang menyertai Sewaktu sepasang telapak kaki Yang satu tapak adalah telapak kaki Tuhan Yang setapak lagi adalah telapak kakimu Pada saat engkau menghadapi masa-masa paling sulit Engkau melihat cuma sepasang telapak kaki Ingatlah itu bukan telapak kakimu Tapi itu telapak kakinya Tuhan Lalu di mana telapak kakimu? Karena engkau sedang digendong oleh Tuhan Sewaktu kita tidak sanggup menjalani berbagai macam persoalan dalam hidup ini Ada masanya Tuhan akan menopang Tuhan akan mengangkat Tuhan akan memproteksi Melindungi engkau untuk menjadi pribadi yang menang Melebati peperangan kehidupan ini Sahabat seperjalanan ingatlah dua kata Mari kita jalani kehidupan memasuki tahun yang baru ini Dengan sikap positif dan bukan negatif Kita jalani hidup ini dengan sikap optimis dan bukan pesimis Ingatlah iman bukan halusinasi Iman adalah sebuah kenyataan yang akan dibuktikan oleh Allah Bahwa dia akan menolong dan penjamin hidupmu Penguat hidupmu dari sekarang sampai kepada kekekalan Mari kita berdoa Bapak dalam surga biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan iman yang penuh dengan semangat Hidup penuh dengan optimis dan sikap yang positif Hambamu berdoa untuk setiap sahabat seperjalanan memulai tahun yang baru ini Dengan mempercayakan seluruh kehidupan bersama dengan Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan Dengan cara dan waktumu yang ajaib Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Seperjalanan jalan hidup di tahun 2023 Dengan sikap positif dan optimis Bersama dengan Tuhan Engkau akan sanggup melewatinya Shalom